Oke teman-teman, pasti tadi pas saya membahas stasiun Tanjung Rasa pada penasaran, itu rel di samping jalur 5, itu rel kemana? Itu adalah rel kelima dari stasiun Tanjung Rasa, yaitu proyek keretapi mangkrak lintas Tanjung Rasa Cibungur teman-teman. Pasti teman-teman rel fans pernah dengar bahwa pada tahun 2010-an PTKI sempat akan membuat jalur shortcut dari stasiun Cibungur menuju ke stasiun Tanjung Rasa. Tujuannya adalah untuk memangkas waktu keretapi yang dari arah Cirebon, Cirebon dari situ untuk ke arah stasiun Bandung tanpa harus melewati stasiun Cikampek dengan cara memotong melewati daerah Cikopo. Nah, jalur keretapinya ini adalah jalur yang ini teman-teman. Nah, ini merupakan jalur keretapinya, namun yang saya temukan di Cibungur itu double track, jadi berkemungkinan bahwa ini jalur yang pertama dan yang ini merupakan railbed ke jalur yang kedua. Jadi, di sini juga terlihat teman-teman bahwa pantalan bertuliskan 2014, karena memang proyek ini mangkrak pada tahun segitu. Sangat disayangkan. Mungkin ada beberapa faktor juga kenapa proyek ini tidak dilanjutkan. Karena memang kalau proyek ini jadi, maka keretapi seperti Harina, Ciremai, Batu Raden Express, itu tidak memutar lokomotif di stasiun Cikampek, dan otomatis penumpang di Daup 1 Jakarta tidak bisa merasakan keretapi tersebut. Mungkin itu juga kenapa keretapi tersebut masih memutar di stasiun Cikampek. Jadi, bisa menarik penumpang di stasiun itu sekalian untuk memutar lokomotif. Padahal memang, kalau memang jalurnya jadi, jalur sepanjang 11 km ini memangkas waktu dari 20 sampai 30 menit hanya menjadi 10 menit. Sangat cepat sekali. Mungkin kalau misalnya keretapi barang, seperti keretapi kontainer, itu bisa lewat sini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita di sini, nah percabangannya, di mana sih percabangannya itu adalah jalur keretapi di jembatan situ, teman-teman. Jadi, di setelah jembatan itu, ada percabangan jalur keretapi yang lurus menuju ke Cikampek, sedangkan jalur ke kiri itu menuju ke arah stasiun Cibungur. Nanti saya akan ke sana. Buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya berada di dekat jembatan, di dekat stasiun Tanjung Rasa, teman-teman. Dan di jalur yang kiri, merupakan jalur keretapi shortcut lintas Tanjung Rasa, Cibungur. Ini pada shortcutnya sudah dibangun jembatan, dan percabangannya dimulai setelah jembatan itu, teman-teman. Setelah jembatan itu, keretapi ke Cibungur berbelok ke kiri, sedangkan jalur utama lurus terus. Oke, mari kita menuju ke jalan keretapinya, karena yang kita bahas adalah jalur keretapi menuju ke arah Cibungur. Darahnya sangat dekat, dari stasiun Tanjung Rasa, terus bersebelahan. Jadi ini jalan utama, yang ini merupakan jalan ke Cibungur, dari stasiun Tanjung Rasa. Itu dari rail bed yang tadi saya telusuri, yang berjejer-jejer bantalan, tembusnya ke sini. Oke, kita naiki jembatan baru. Nah, di sini melewati sungai. Jadi ini tipe jembatannya mirip-mirip dengan jembatan yang ada di jalur rangkas pitung warung gunung. Ini masih bersebelahan dengan jalan utama, melewati di bawah sungai. Nah, di sinilah mulai berpecah jalurnya. Di KM, 91 plus 700. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat batuk KM di stasiun Tanjung Rasa, panjang trek ini sejauh 10,1 km. Nah, di sinilah cikal bakal percabangan jalurnya. Jalurnya berbelok ke kiri terus ke sini. Kenapa? Karena memang tidak ada fondasi jembatan lagi di sungai satu lagi, teman-teman. Nah, ini kan ada sungai satu lagi. Nah, di sebelah sini tidak ada fondasi baru. Otomatis setelah fondasi ini, lel bercabang terus ke sini. Ke kiri. Berarti kalau misalnya kita mau ngambil garis lurus, teman-teman. Dari sini. Kalau misalnya kita mau ngambil garis lurus, yang kanan situ merupakan jalur ke arah stasiun Cikampek. Sedangkan jalur yang ke kiri ini menuju ke arah stasiun Cibungur. Dengan panjang trek 10,1 km. Nah, ini jembatannya lumayan tinggi, teman-teman. Kedalam. Dan jadi, di sinilah letak perjabangannya. Jadi, hampir ini, teman-teman, percabangan dari stasiun Cibungur dan percabangan dari stasiun Tanjung Sari. Sama-sama, relnya bersebahan dengan jalur utama. Ya, produk ini belum ada kemajuan, teman-teman. Jembatan ini, katanya warga di sekitar sini, terbengkalai sejak tahun 2014. Tidak ada progres selanjutannya. Oke, kita akan kembali ke pos Jalan Raya yang tadi. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ini katanya jalur ke tapik ke sini ya, Pak? Ke Cibungur ya, Pak? Udah mangkrak dari tahun berapa, Pak? Nggak tahu tuh ya. Udah lama sih. Udah lama nggak ada pembangunannya ya, Pak? Iya. Sejumlahnya jembatannya kan satu lagi. Oh, ada jembatan satu lagi di situ? Iya. Oh, jadi percabangannya setelah jembatannya satu lagi? Oh, terima kasih ya, Pak. Mohon maaf, teman-teman. Ternyata percabangannya bukan setelah jembatannya ini. Tadi teman-teman bisa dengar wawancara saya kepada warga di sekitar sini. Tadi pas saya ingin kembali ke PJS itu, saya memutuskan untuk nanya dulu. Bener nggak percabangannya itu setelah jembatan ini? Ternyata percabangannya itu setelah sungai yang satunya lagi, teman-teman. Bukan jembatan yang ini, melainkan sungai yang satunya lagi. Jadi, yang tadi saya bilang di sini, sini ke Cikampek dan sini ke Cibungur itu salah besar. Mohon maaf, teman-teman. Yang tadi saya ralat. Oke, kita coba tanya lagi kepada masyarakat sekitar untuk memastikan. Assalamualaikum, Pak. Ngananya, Pak, ini jalur yang ke Cibungur, percabangannya setelah mana, ya, Pak? Bisa ke sini. Ke Cibungur di sini, keretapi yang rencana dibangun? Iya, ini. Oh, ke sini, Pak. Oh, yang mau dibangun. Ya, relnya ke sini, Pak. Oh, nembus jembatan satu lagi, ya, Pak? Iya. Ya, makasih, ya, Pak. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Kalau seperti ini kan sudah fix bahwa percabangannya itu setelah sungai sini. Ada jalurnya sana. Kocibungur ya, Pak? Iya. Jadi, setelah jembatan ini baru bisa jalurnya? Iya, sana. Makasih, ya, Pak. Nggak mau videoin dari bawah aja. Iya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Kalau kayak gini kan fix bahwa percabangannya itu setelah jembatan yang ini. Bukan jembatan yang itu. Jadi, percabangannya itu setelah jalur jembatan yang ini baru relnya bercabang ke arah stasiun Cibungur. Oke lah, kalau kayak gitu saya mendapatkan jawaban asli dari warga sekitar yang lebih tahu. Mohon maaf, teman-teman, atas kesalahan yang tadi saya bilang. Oke, kita akan kembali menuju ke pos PJL yang tadi. Oke, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Membahas shortcut jalur kereta api Tanjung Rasa, Cibungur. Dari sisi stasiun Tanjung Rasa. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf tadi ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bel stasiun Tanjung Rasa sudah berbunyi. Sebentar lagi kereta apinya akan lewat. Dari arah stasiun Cirebon. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kenapa kayak kereta api gerbong datar? Selamat menikmati. Oke, ketapinya sudah lewat teman-teman